Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik enam pasangan wali kota dan bupati di Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung pada pagi tadi. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur berpesan agar para pasangan bupati dan wali kota menjadi pemimpin yang mencintai dan melayani rakyat, serta membawa kepemimpinan dan sistem yang penuh integritas. Bertempat di Gedung Merdeka Bandung Kamis pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik enam pasangan bupati dan wali kota di Jawa Barat. Selain Gubernur Jabar, pelantikan tersebut juga disaksikan langsung Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, dan Pangdam Tiga Siluangi. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, para pasangan bupati dan wali kota tersebut menandatangani berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Gubernur Jawa Barat pun berpesan agar para pasangan bupati dan wali kota menjadi pemimpin yang mencintai dan melayani rakyat, serta membawa kepemimpinan dan sistem yang penuh integritas. Dirinya berharap tidak ada lagi kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat masalah hukum. Kami berharap lima tahun ke depan tidak ada lagi kepala-kepala daerah yang berdurusan dengan perusahaan hukum. Saya sebagai Gubernur akan buat awal sebihak, buat awal sebisok, mengingatkan kita semua untuk saling menjaga diri dan segala hal-hal yang akan menjuruhkan. Keenam pasangan bupati dan wali kota yang dilantik tersebut, yaitu wali kota dan wakil wali kota Bandung, Odet M. Daniel dan Yana Mulyana, bupati dan wakil bupati Purwakarta, Anne, Ratna, Mustika dan Amin, bupati dan wakil bupati Bandung Barat, A.A. Umbara dan Henki Kurniawan, wali kota dan wakil wali kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Tri Adianto, bupati dan wakil bupati Sumedang, Doni, Ahmad Munir dan Erwan Setiawan, serta wali kota dan wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami. Budi Hartati, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.